Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak Tubagus Beskidarmawan, selaku dosen pengampu di Mata Kuliah Insiden Respon. Kami dari kelompok satu ingin mempresentasikan hasil implementasi yang telah kami putuskan itu memakai tools Infection Monkey. Dari Infection Monkey itu sendiri ada beberapa pilihan dan diantaranya nanti akan kami sebutkan setelah pengenalan kelompok-kelompok kami ini. Dari kelompok kami ini sendiri ada terdiri dari Ananda Rizky Azizah, yang kedua ada Farhanto Rikuzaini, yang ketiga ada Muhammad Ridhafif, dan yang keempat selaku saya sendiri, Sir Ramadhan, sebagai moderator dari presentasi pada malam hari ini. Oke, lanjut slide selanjutnya yang ketiga. Apa itu adversary emulation? Adversary emulation ialah di mana mengunfaatkan taktik, teknik, dan prosedur musuh yang ditingkatkan oleh intelijen ancaman dunia maya untuk membuat tes keamanan berdasarkan kampanye atau intrusi real world. Tes keamanan menggunakan adversary emulation mengidentifikasi kesenjangan, memverifikasi asumsi defensif, dan memprioritaskan resort redhead team dan tes penetrasi seringkali mencakup identifikasi dan verifikasi, tetapi dalam hal memprioritaskan kebutuhan dan budget organisasi. Selanjutnya bisa dilanjutkan di slide berikut. Oke, terima kasih selanjutnya. Oke, kemudian slide selanjutnya. Buat di infection monkey. Apa itu infection monkey? Infection monkey adalah alat keamanan sender terbuka untuk menguji ketahanan pusat data terhadap pelanggaran perimeter dan infection server internal. Monkey menggunakan berbagai metode untuk menyebar sendiri di pusat data dan melakukan kegasi loan ke server monkey island setiap episode. Kemudian, infection monkey terbagi dari dua bagian. Yang pertama, monkey adalah alat yang menyebuka si mesin lain dan menyebar ke mereka. Yang kedua, monkey island. Monkey island adalah server khusus untuk mengontrol dan memvisualisasikan kemenjuan infection monkey di dalam pusat mereka. Selanjutnya, apa tujuan dari pusat infection monkey ini? Padahal tujuan dari pusat infection monkey adalah untuk menguji keamanan jaringan dan juga menggunakan wawasan untuk membuat keputusan keamanan berdasarkan data nyata, bukan spekulasi. Untuk slide selanjutnya, akan ditampaikan oleh rekan saya yang bernama Farhan Torek Kuzaini. Terima kasih. Terima kasih. Ya, pada slide ini saya akan menjelaskan apa sih manfaat dari infection monkey. Nah, jadi infection monkey ini manfaatnya dia itu sebagai alat menutuping jaringan dan sebagai penetrasi pada suatu jaringan di pusat atau di pusat lokasih. Jadi, yaitu bisa mempunyai penetrasi pada suatu jaringan, baik maupun kecil, baik maupun kecil, baik maupun kecil. Nah, jadi itu juga fungsinya juga itu sebagai mencegah dari kerusakan atau kerantanan dari target penyerang. Nah, di sini ada kelebihan dan kekurangan pusatnya. Jadi, kelebihan alat ini ialah dia bisa memberikan informasi kerantanan pada suatu jaringan. Nah, dia juga bisa memberikan sebuah informasi yang sangat rinci dari segmen perantanan pada suatu jaringan. Nah, infeksi monkey ini 100% sangatlah aman. Nah, dia itu tanpa fitur penyintaian. Jadi, dia anti-dilacak lah tanpa ketahuan gitu. Atau propagasi lah gitu. Yang bisa mempengaruhi dari stabilitas server. Nah, kekurangan alat ini ialah dia tidak bisa menghasing password. Jadi, misalnya kita dapat password, nah dari server ini dia tidak bisa nge-save. Jadi, ketika sudah dapat password, dia harus kita atau sebagai penyerang itu harus save, keep passwordnya. Jika tidak, dia akan melupakan password itu dan jika mau melihat lagi, kita harus melacak lagi. Oke, terima kasih Farhan dan mohon maaf atau bagus karena Farhan juga sedang bekerja pada rekod kali ini. Jadi, saya akan melanjutkan pada tahapan instalasi. Di sini kita akan menggunakan skenario yaitu satu VM berbasis Linux. Di mana VM-nya ini sudah kita buat, yaitu VM Ubuntu Server 20.04 LTS. Lalu nanti kita install infection monkey dan selanjutnya kita cari sendiri. Jangan lupa untuk RTFM. Oke. Saya akan coba meng-share ulang. Di sini kita sudah meng-install sistem operasi Ubuntu Server 20.04 LTS pada suatu virtual mesin yaitu virtual box. Kita sudah meng-set alamat IP tersebut. Alamat IP tersebut ada pada 192.18.0.102. Kita juga sudah menginstall patch gate SSH. Jadi, kita akan melewati secara SSH. Nah, di sini dengan username Ubuntu. Kita akan melewati secara SSH. Kita akan melewati secara SSH. Kita akan melewati secara SSH. Sudah pernah diakses. Oke. Oke, sampai sini sudah terhubung ke suatu VM. Karena saya sudah mendownload suatu aplikasi app image dari Infection Monkey, kita juga sudah membuat step-by-step tahapan penginstalan. Tahapan penginstalan dari app image. App image ini di mana suatu image yang sudah bisa berjalan karena terdapat beberapa patch gate di dalam suatu aplikasi tersebut dan semuanya kita bisa lakukan jalan. Karena saya sudah mendownload di suatu host saya atau suatu sistem operasi yang saya pakai, maka kita arsing terlebih dahulu ke satu VM kita. Ini sedang proses pemindahan server melalui host arsing. Kita tunggu. Nah, sampai di sini sudah selesai, kita coba cek. Nah, dari hasil serbut sudah berhasil di cek dengan alamat IP 192.980105 dan berhasil sudah terdownload atau sudah mendapatkan file hasil dari host kita yang tadi kita download. Selanjutnya kita akan memberikan akses executable sesuai dengan step-by-step yang kita buat. Kita bisa memberikan tempat, kita bisa menjalankan suatu perintah change mode U plus X. Setelah itu kita coba cek. kondisi sudah berhasil dikasih executable. Nah, setelah ini kita bisa menjalankan monkey is land dijalankan oleh infection monkey, app image. Bisa kita jalankan dengan .slice infection monkey. Oke. Kita tunggu prosesnya. Karena nantinya ini port-nya ini akan berjalan pada port 5000 dengan server IP address yang kita dapatkan. kita tunggu prosesnya. Untuk mengakses lewat server, kita cek juga apakah sudah mendapatkan alamat IP. Nah, di sini saya sudah menambahkan alamat IP-nya. Kita coba tes apakah sudah berjalan atau belum. kita buka Google Chrome atau web browser yang kita miliki. Kita ketik at-tps 2.168.0.105. Port 5000. Kita coba. Nah, sampai di sini tapan cara penginstalan kita sudah berhasil. Nah, selanjutnya bagaimana sih menggunakannya? Kita menggunakan tools yang ada di infection monkey ini. Sebenarnya kita juga bisa membaca terlebih dahulu pada dokumentasi resmi dari suatu infection monkey. Apa saja yang kita bisa, yang tadi sudah jelaskan yaitu kita akses environment yang sudah diinstal dengan alamat IP address kita dengan port 5000 yang berjalan. Lalu juga kita login dengan username. Nah, di sini saya akan membuat username dengan admin dan password admin. Kita tunggu proses registratnya. Proses register memang memakan cukup waktu yang lumayan. Nah, di infection monkey ini terdapat dua skenario. Ada ransomware dan juga ada custom. Nah, jika teman-teman atau yang lainnya ingin menggunakan suatu skenario ransomware atau custom bisa dipilih dan bisa juga baca pada dokumentasi resminya. Skenario ini kalau ada terdapat dua yaitu ransomware simulation dan custom. Nah, di custom ini terdapat beberapa bagian. Ada namanya Zero Trust Assessment dan juga ada Mitre dan juga ada Network Bridge. Ada Network Segmentation dan Credential League dan lainnya. Nah, kami akan mencoba di bagian custom. Nah, kita juga bisa mencoba konfigurasi monkey-nya ini. Konfigurasi monkey. Kita, ini tools-tools yang bisa kita gunakan. Di sini kami mendemokan tentang penggunaan tools. Jika nanti terdapat ada kesalahan karena juga kami masih tahapan belajar. Nah, di sini ada tools ATTN CK. Di sini kita bisa pilih untuk command line interface, base profile, BTS jobs, dan lainnya. Nah, dan juga ada exploit. Nah, exploit ini kita bisa menambahkan user yang kita mau. Misalkan di sini saya mau tambahkan user Ubuntu. Itu dengan exploit password-nya ini 1 sampai 3. Karena ini hanya untuk sementara, bukan untuk dijadikan server production karena sangat bahaya jika menggunakan password seperti ini. Di network-nya ini kita bisa menambahkan target kita. Nah, di sini kita coba mentargetkan dengan alamat IP 2810105. S24. Dan juga untuk menganalisa dari suatu network cementation testing juga kita bisa tambahkan. Di sini misalkan juga kita samakan alamatnya. Setelah sudah berhasil ditambahkan semua, jangan lupa kita untuk bisa mensubmit. Nah, jika ingin mengembalikan ulang, kita bisa mengklik reset to default. Tunggu. Nah, konfigurasi sudah berhasil. Nah, dan ini ransomware di mana simulasi ransomware include ini membutuhkan suatu file infection monkey sebelumnya untuk dapat dicoba safely encrypt-nya pada suatu mesin di mana nantinya kamu mempunyai suatu ransomware simulasi untuk bisa dijalankan dan membuat suatu directory pada beberapa file. Ini yang bisa kita gunakan misalkan tools-nya. Ada nama key, post bridge comment-nya, misalkan mau ke mana. Dan ada juga untuk tipe Windows. Dan juga ada internal. Internal ini kita mau coba yang mana. Misalkan port-nya. Ini kan port. Biasanya HTTP. Nah, semua ini target-nya TCP-nya. Terus scan interval. Ada di internal ini ada beberapa nih. Ada ini island server. Kali ini alamat IP-nya ini nih. 192.18.105. Slogging. Log-nya. Terus exploit. Yang mau di exploit yang mana. Lalu ada dropper. Nah, ini mengharuskan file monkey pada tanggal yang sama pada suatu file lainnya. Nah, ada tipe Linux dan ada tipe Windows. General, ada kill file. Ada testing. Nah, kita bisa mencoba menjalankan. Nah, bisa mencoba menjalankan secara monkey's lane. Bisa kita coba nih. Oh, ini sudah dijalankan. Sudah jalan. Atau bisa lewat manual. Misalkan lewat manual. Kita masukin saja dengan username yang tadi kita buat. Itu Ubuntu. Sudah berjalan. Kita coba cek infection monkey-nya. Nah, ini monkey dari server username kita 105. Kita mau, misalkan mau menambahkan. Oh, bisa. Kalau kita mau menambahkan, kita klik manual. Lalu kita buka satu VM lagi. Misalkan saya coba VM. Itu VM haduk. Tukong salah. Prosesnya sebegit-sebegit agak lama untuk partnya. Kita coba tunggu. Nah, proses alamat IPC ini menggunakan DHCP. Nah, nantinya kita bisa mengkopi. Lalu kita memberikan nama. Tapi nanti dicek dulu apakah nanti kita mengalami suatu error atau tidak. Kita tunggu terlebih dahulu. Prosesnya cuman cukup. Lumayan lama. Setelah nanti kita di-restore lalu melakukan reboot untuk mendapatkan alamat IP baru. Kita cek lagi infeksi nanti kita apakah hanya satu atau sudah banyak dari topologinya. Terima kasih. 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 siete. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Lalu ada zero trust reportnya, nah ini bagaimana untuk network alleged dengan zero trust tipe-tipenya Nah ini peset cuma satu nih, bisa satu data peset 2, device-nya peset 1, nah tes resultnya Ini dari people, ada network-nya, ada device, ada workload, dan visibility dan analytics Ini dikasih tau juga nih event-eventnya Terus dari reportnya ini, nah jika keadaannya ping atau merah muda kondisinya maka sudah berhasil digunakan Seperti persintes, sudah berhasil digunakan ini ada eksekusi dari track, seal, ada base profile, ident file dan directory dan local jobs Schedule bisa hasil, terus ada file deletion, time stopping, terus ada discovery ini ada account discovery, remote system, discovery system informasi dan system network configuration Dan juga ada command and control, di uncommonly support ini berhasil dan exfiltration ini juga sudah berhasil Ini jika teman-teman menggunakan ransom report akan berhasil di report Yang tadi kita gunakan konfigurasinya Lalu nih locksnya Kita sangat butuh lock untuk mengetahui dan menganalisa dari suatu kejadian Jika teman-teman ingin mereset, reset, 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 reset suatu infection monkey Dipada suatu informasi kita klik gini aja Nanti maka akan fresh kembali dalam keadaan 0 yang sebelum kita setup Mungkin itu saja cara penggunaan yang telah kami jelasin Referensinya ini yang sudah kami berikan ada pada link-linknya Ini ada dari skite.io tentang pengenalan adversary emulation Lalu ada guardian core ini merupakan suatu link resmi dokumentasinya Terus ada it in cdrpro.com Ini artikel tentang bagaimana suatu infection monkey untuk matas suatu network security Lalu ada dokumentasi resminya lagi ada tech republic ini untuk mengisal infection monkey Dan juga ada hakin.org untuk melihat testing folder data center seperti ini Mungkin itu saja saya serahkan kembali ke Mas Sahrul Silahkan Mas Sahrul Terima kasih Mas Ridho yang telah sudah menampilkan serta mendemokan bagaimana caranya penyerangan melalui testing beta testing penyerangan melalui tools infection monkey Yang mungkin dari teman-teman dan mungkin dari Pak Tugabus sendiri bisa melihatnya Dan kami juga memohon maaf atas kendala-kendala yang mungkin kami hadapi selama tadi Kami mengimplementasikan dan mendemokan tools yang kami pakai yaitu infection monkey Nah setelah dari itu mungkin kami rasa kami telah mencukupkan dari hasil presentasi kami Dan terima kasih banyak juga kepada Mas Ridho yang tadi telah bersabar menunggu Yang telah bersabar Telah bersabar juga untuk benar-benar menjalankan terusnya Satu demi persatu Dan juga terima kasih kepada teman saya juga Farhan Torik dan Anda dari Ska yang telah menyampaikan materi-materinya Mungkin itu saja Pak yang bisa kami sampaikan Kurang lebih maaf Kami tutup Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati